Dewi Nike, Yoko So Kembali lagi di diarinya Dewi, oke hari ini Kita mau membicarakan tentang Cua Jepang itu romantis Atau enggak Sebelum itu Jangan lupa untuk subscribe di channelnya Dewi Dan tekan tombol notifikasi Tombol lonceng ya, jadi kalian bisa Mendapatkan informasi ketika Saya mengupload video Terbaru, oke Langsung saja sebelum itu Sebelum itu lagi ya, ini cuma opini Karena saya punya suami orang Jepang Yang udah, yang baru nikah Secara sipil Jadi, saya udah pacaran Sama Opa, saya panggilnya Opa Karena dia pengen dipanggil Opa Kalian bisa lihat Opa itu Kayak gimana orangnya Tapi dia masih malu ya, masih belum Mau keluarin munkanya, kalau kalian penasaran Bisa lihat disini, cek disini Videonya, pas bikin video bareng Ada video bareng sama Opa Nah, kita pacaran udah 5 tahun Dan baru menikah secara sipil Tanggal 25 Desember Tahun 2019 kemarin Nah, tapi Karena saya Katolik Jadi, karena kita belum menikah secara agama Jadi ya, masih belum tinggal bareng Masih pisah-pisah Terus juga kerjaan saya Masih ada gitu kan Jadi, belum bisa pindah Jadi, ya take it slow lah Pelan-pelan aja gitu ya Nah, langsung saja kita ambil kesimpulannya Menurut saya, orang cowok Jepang itu romantis atau enggak Kesimpulannya adalah Tidak romantis Nah, memang sih ada yang romantis ya Of course gitu kan Tapi kalau dibilang kecenderungan Kecenderungan Kecenderungannya sih Kalau saya denger-denger cerita temen saya sih Tidak romantis Saya sendiri Sayanya sendiri itu Cuma pernah pacaran sama Opa Cowok Jepangnya Dan di Indonesia sendiri juga Pengalaman pacarannya itu bisa dikatakan Sangat minim Hampir tidak ada Nah, Opa-nya gimana? Opa itu dia romantis atau enggak? Dia Tidak romantis sama sekali Bisa dibilang dia itu kayak samurai Beneran, the last samurai Nah Contoh Opa tidak romantis Yang saya lihat Pertama itu Misalnya kayak ketemuan itu Enggak ada yang kayak sayang-sayang gitu Kayak peluk-peluk gitu Cuddling gitu ya Kayak digandeng apa segala macam Itu enggak ada Biasanya dari saya yang megang tangannya Pas jalan gitu kan Pas kita pisah pulang ke rumah masing-masing juga Saya yang ya peluk Ya bukan kayak peluk napsu gitu Itu bukan jadi kayak peluknya udah bye-bye ya Gitu kan Terutama di tempat umum Yang seperti itu Enggak ada sama sekali Terus Bukan cuma di tempat umum Pas kita lagi berdua Juga itu juga Tidak ada yang seperti itu Nah Terus yang berikutnya adalah Dia jarang Bukan jarang sih Tidak merayakan hari penting Kayak misalnya hari jadian Kayak Natal Gitu kok Di sini Natal ya Buat kalian yang enggak tahu Natal itu kayak event Buat couple Buat pasangan Pacaran Karena rata-rata mereka Itu bakal jadiannya Pas Natal Gitu kan Nah Terus pergi ke Love Hotel Pergi gitu-gitu Nah Kasusnya opa Dia tuh Enggak ngerayain Yang seperti itu Kayak Kasih hadiah gitu Kayak Kasih surprise gitu Itu Enggak ada sama sekali Teman-teman Yang ada Cuman pas Ulang tahun Ulang tahun itu Dia biasanya Traktir Pergi makan Tapi yang jadi masalah Saya itu kelahiran Tanggal 11 Maret Dan opa itu Kelahirannya tanggal 9 Maret Jadi itu kayak Saling mentraktir Gitu Jadi kayak Ya Begitulah Kira-kira teman-teman Kayak mentraktir Diri sendiri Jadi ya Kalau kalian mau punya Kalian tipenya Orang yang suka Merayakan hari-hari Spesial gitu kan Hari ulang tahun Dan segala macam Kalian harus cari Cowok yang ulang tahun Beda jauh sama kalian Jadi bisa dirayakan Di hari yang berbeda Ya Nah yang berikutnya Yang saya rasa Tidak romantis Adalah Tidak kirim pesan Sering-sering Jadi Kalau di Indonesia Kan kita kayak Cowoknya tuh Pagi Nanya Ini bukan pengalaman saya Ini pengalaman teman saya Pagi Halo pagi sayang Lagi ngapain Udah makan atau belum Gitu kan Kan ada dikirimin pesan Kayak gitu Rata-rata ya Kebanyakan kayak gitu kan Cowok Indonesia Tapi Cowok saya Opa Suami Itu dia Paling Cuman Cuman Gimana ya Kirim pesan Lain disini Pake lain Paling cuman Satu Dua pesan Satu hari Itu Dua itu udah banyak banget Biasanya cuman satu Terus juga Kadang ada satu hari Tuh gak ada kirim pesan Sama sekali Dan Jujur aja Saya bilang Nih ke kalian Saya nih Kasusnya masih Termasuk normal Gitu loh Soalnya Ada temen saya Bos saya juga Dia sama Mantan suaminya Terus Yang temen saya Itu sama Cowoknya Itu dia Mereka Saling Menghubungi Satu sama lain Kirim pesan Gitu kayak cuman Satu minggu Sekali Jadi Saya yang masih Saya kan masih Ini Kirim-kirim pesan Hampir tiap hari Gitu Jadi ya Masih jauh Lebih baik Kalau dibandingkan Sama temen Dan bos saya Dan Terus juga Kayak Gimana ya Contoh lainnya Misalnya Tidak mengantarkan Pas pulang Misalnya Kita kan pergi Ngedet Baru Yeay Perginjian jalan Gitu Kemana Gitu kan Nah Kalau pas pulang Kalau di Indonesia Kan Cowoknya Ngontorin Ceweknya Sampai rumah Gitu Sampai Karena aman Supaya aman Gitu kan Kalau di Jepang Yang kayak gitu Gitu kan Gak ada Ya mungkin Karena kotanya Itu aman Sekali Aman Dan nyaman Jadi ya Gak diantar Sampai rumah Begitulah Kira-kira Temen-temen Jadi kita Kalau Perginjian Jalan-jalan Ya pas pulangnya Ya pisah-pisah Gitu Di Indonesia Juga Diantar Mungkin Karena Ini sih ya Karena Bahaya Aja kali ya Biarin cewek Sendirian Pulang Gitu kan Jadi Biasanya Cowoknya Pasti nganter Gitu kan Kalau misalnya Indonesia Rata-rata Secara Keseluruhan Itu Kotanya Aman Menurut gue Kayaknya Kasus Yang Habis pacaran Pulang Masing-masing Itu Bakal Jadi Wajar Gitu Nah Jadi ya Kalau mau dibilang Si Opa Tidak romantis Tapi Orang Cowok Jepang Cowok Jepang Dan Opa Opa itu Dia Tidak Seromantis Cowok Indonesia Yang gue lihat Tapi ya Ada teman Orang Jepang Dia Suaminya Romantis Dan Dia sering Kasih Kejutan Kayak pergi Makan bareng Gitu kan Dalam ferry Gitu Bagus Mahal Gitu kan Terus juga Sering kirim-kirim Pesan Satu sama lain Tapi Akhir-akhir ini Mereka malah Sering Kelahi Dan Kita kadang-kadang Ngumpul Gitu kan Terus dia bilang Pengen Pengen cerai Sama suaminya Tapi karena Udah punya anak Gak bisa Gitu kan Nah Jadi Intinya sih Yang gue lihat Yang saya lihat Itu kayak Romantis Atau enggaknya Cowok itu Gak menjamin Kita hidupnya Bakal bahagia Gitu Jadi ya Mari kita doain ya Mohon doanya Untuk teman saya ini Supaya dia Bisa Berbaikan lagi Sama suaminya Nah Kayak gitulah Kira-kira teman-teman Nah Kalau opa Opanya dia Tidak romantis Tapi ya Moga-moga dia Orangnya setia Setia Dan bakal selalu Bareng sama saya Amin Jadi kira-kira Begitu teman-teman Buat teman-teman Yang punya Cowok Pacar Atau suami Orang Jepang Bagaimana Apa Suami pacar Atau Cowok orang Jepang Apa Sama aja Apa pasangan kalian Itu orangnya romantis Atau enggak Silahkan Comment di kolom bawah Sharing ya Cerita kalian Ke saya Kira-kira Begitu Cerita Untuk hari ini Jadi Seperti yang Kalian lihat ya Dari beberapa Hari yang lalu Saya mulai Upload video Yang Tidak terlalu banyak Di edit Bisa dikatakan Hampir tidak Ngedit sama sekali Bukan karena Enggak mau edit Atau malas edit Bukan Jadi kayak Gimana ya Saya kan kerja Di sini ya Kerja Di perusahaan Juga Tahun ini Bakal sibuk Sibuk banget Sedangkan Saya sendiri tuh Bukan Gimana ya Saya tuh Tipe orang yang pengen Sharing gitu loh Cerita saya Ke teman-teman Semua gitu kan Mana tahu Jadi ini kan Referensi gitu kan Jadi ya Bakal banyak Video seperti ini Moga-moga sih Bisa upload Setiap hari Tapi ya Enggak jamin juga Saya usahakan Pokoknya Jadi Buat teman-teman Yang pengen Sharing cerita Yang pengen Dengar cerita saya Juga jangan lupa Untuk subscribe ya Sekali lagi Jangan lupa subscribe Jangan lupa Juga untuk Menekat tombol lonceng Supaya kalian Mendapatkan notifikasi Ketika saya Meng-upload Video baru Oke Sekian video Untuk hari ini Terima kasih Sudah nonton Jangan lupa untuk komen ya Oke Goodbye And See you on the next video Jangan lupa